Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran, ala gua Sebelum memulai video ini, izinkan gua mengucapkan Takobalollohumina waminkum idh mubarak Selamat merayakan hari Idul Fitri Bagi Sobat Football United dimanapun berada Ya, selamat juga berkumpul bersama keluarga Semoga kita semua sehat-sehat selalu Semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin Semuanya diterima oleh Allah Dan insya Allah kita juga akan mudah-mudahan diberikan kesehatan Sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya Amin Oke, Sobat Football United Video kali ini gua langsung akan membahas Ini ada breaking news ya Ada update Jadi John Murtoh seperti sempat didesas-desuskan Ini ternyata sudah dikonfirmasi oleh Manchester United sendiri Kalau John Murtoh akan meninggalkan Manchester United Oke, gua langsung ke beritanya Gua ambil langsung juga dari website Manchester United John Murtoh ini akan meninggalkan posisinya sebagai football director Dari Manchester United dan akan meninggalkan klub setelah hampir 11 tahun Di berbagai posisi di Carrington Sergin Ratliff, co-owner Manchester United mengatakan Kita ingin berterima kasih kepada John Untuk pelayanan yang sangat loyal Di waktu yang cukup panjang Dan juga supportnya dan juga integritasnya selama periode transisi Dia, ya tentu saja kita mengucapkan Semoga dia sukses untuk masa depan Dan Joel Glazer pun juga mengatakan Setelah 11 tahun Bekerja luar biasa dengan klub John Murtoh secara mutual Atau secara kesepakatan bersama Ini setuju untuk cabut ya Untuk meninggalkan Manchester United Dan dia juga berpikir kalau ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya Supaya bisa memberikan struktur leadership yang baru Bisa berada di klub Dia tentu saja akan selalu diterima di Manchester United Sebagai seorang teman bagi klub ini Ya, John Murtoh Ini setelah menurut gue Ya, setelah Richard Arnold Lalu John Murtoh Yang menurut gue memang di Paling tidak musim panas tahun lalu Ataupun juga musim panas sebelumnya Artinya periode lah ya Gak usah musim panas Periode Manchester United musim lalu Musim sebelumnya juga Ini cukup banyak memang berperan di aktivitas Operasi atau football operation di Manchester United Dan duo ini Sudah selesai di Manchester United Richard Arnold bahkan sudah Duluan mengundurkan diri dari Manchester United Dengan dia menerima kompensasi tenata yang juga cukup tinggi Saat ini John Murtoh pun dikabarkan demikian Nah, kalau gue lihat John Murtoh perjalanan di Manchester United ini Pertama kali dia ini menjadi Manager Academy dari Manchester United Lalu dia dipromosikan sebagai Director of Development Atau direktur dari pengembangan ya Dan terakhir Dari tahun 2021 Dia menjadi director of football Jadi memang Posisi director of football Yang diisi oleh John Murtoh ini Kalau gue lihat dari Perjalanan karirnya Paling tidak di Manchester United Ya dia Dia memperolehnya dari Dari promosi secara internal Apakah dia Sosok yang tepat Kan disitu Selalu pertanyaannya Apakah John Murtoh ini memiliki kapasitas Untuk menjadi football director Di klub sebesar Manchester United Dan kalau gue lihat Dari perjalanan karirnya Nampaknya Kurang ya Kalau menurut gue Selain dia mendapatkan Posisi ini dari Promosi internal Dan kalau gue ngelihat Ya pengalaman kerja sebelumnya Dia pernah di Everton Director of development ya Direktur pengembangan Pernah juga Head of academy coaching Dan kalau gue lihat Di sebelumnya juga Everton pernah menjadi Akademi staff Lalu di Premier League Dia juga pernah menjadi Head of elite performance Mungkin posisi yang Pas bagi seorang John Murtoh Yang memang Yang mungkin Lebih kepada Akademi Pengembangan Sementara untuk Posisi director of football Sorry ya Ngopi dulu Bismillah Mungkin ini sesuatu yang terlalu Terlalu luas Hal baru Dan juga terlalu luas Bagi John Murtoh Dimana Manchester United Kalau menurut gue Justru membutuhkan Sosok Ataupun Orang ya Yang memiliki Memang kompetensi Dan juga pengalaman Untuk posisi Football director Nah Gue ambil dari goal ya Ini apa sih Sebenarnya Posisi director of football Disebutkan di artikel ini Kadang-kadang Ini juga disebut Sebagai sporting director Atau technical director Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Selalu jelas ya Tapi yang jelas Ini merupakan Bagian dari Senior management Di sebuah klub Tanggung jawabnya Ini berbagai macam ya Ada yang beberapa Mengatakan Kalau ini akan terlibat Secara berat Di aspek-aspek Bisnis Termasuk Meng Hire Atau Mengambil Manager Memecat Manager juga Melakukan scouting Recruitment pemain Lalu melihat Strategi jangka panjang Dan juga meningkatkan Fasilitas Wow Jadi kalau dilihat Ini memang Sebentar Ini juga Gue Apa namanya Gue lanjut dulu Di artikelnya Director of football Ini juga Berbeda Dari Manager tim utama Tapi mereka ini Bekerja secara Dekat Dan Tentu saja Di beberapa Kesempatan Situasi Bisa jadi Posisi dari Football director Ini akan Meningkat ya Dan mengambil Alih sebuah Tim Nah Ini yang disebut Di artikel ini Juga diberikan Contoh bagaimana Manchester City Ini memiliki Director of football Siki Bergerstein Yang sebelumnya Juga Pernah Di posisi yang sama Di Barcelona Sebelum gabung Di Manchester City Bergerstein Ini bertanggung jawab Di beberapa Mendatangkan pemain Dari Barcelona Termasuk Dani Alves Rafa Marquez Yaya Torre Dan juga Eric Abidal Dan Juga Ada Beberapa Flop Yang didatangkan Di Barcelona Pada saat itu Intinya yang ingin Ditunjukkan di artikel ini Dia memiliki peran Yang juga cukup besar Di rekrutmen Kalau gue melihat Tadi dari Poin-poin yang disebutkan Memang sangat luas sekali Peran dari Apa namanya Football director ini Dan Yang mungkin Manchester United Kalau menurut gue Sekali lagi Gue berharap Manchester United Akan mendapatkan Yang memiliki Kapasitas kaliber Yang lebih bagus Daripada John Murto Dan siapa itu Ternyata Seperti yang disebutkan Sebelumnya Jason Wilcox Nah Jason Wilcox Ini dikabarkan Semakin dekat Menuju ke Manchester United Dan Kabar ini Gue ambil Dari Akun Fabrizio Romano Yang memang Menyebutkan Kalau Jason Wilcox Ini Akan Ke Manchester United Sudah Sepakat Artinya dari Pihak Jason Wilcox Hanya saya memang Harus menunggu Southampton Disebutkan Rencana dari Manchester United Ini jelas Jason Wilcox Akan Bergabung Sebagai Technical director Yang baru Dari Southampton Dan akan Bekerja secara Dekat dengan Omar Berada Dan Setelahnya Dan Ashworth Ini akan Datang sebagai Sporting director Yang baru Masih Belum jelas Kapan Akan Disepakati Antara Manchester United Dan Southampton Kabarnya Di beberapa Pekan ke depan Harapannya Sebelum musim Panas ini Sudah bisa Selesai Harapan Gue ya Sehingga Ya mereka Semua Orang-orang Yang menduduki Posisi di Manajemen Ini bisa Segera Bekerja Untuk Manchester United Paling tidak Menyambut musim depan Dan juga Mulai mengatur Menyusun Manchester United Untuk jangka Menengah Dan juga Jangka panjang Perubahan Perubahan ini Terjadi Dari Struktur Nampaknya Ini yang ingin Dilakukan Dulu oleh Ineos CEO Beberapa Direktors Ini diganti Ditempatkan Orang-orang Yang terbaik Di kelasnya Di sana Dan menurut Gue Setelahnya Ini akan Menyentuh Ke Manager Namun Situasi Dengan Manager Ini Nampaknya Agak Sedikit Berbeda Kalau Gue Mengambil Perkataan Dari Sir Jim Radcliffe Memang Tujuannya Saat ini Di tahap Pertama Adalah Bagaimana Mereka Bisa Membuat Lingkungan Management Yang Men-support Manager Dari Manchester United Jadi Management Betul-betul Yang memang Men-support Saat ini Sudah Dimulai Untuk Pembersihan Katakanlah Demikian Mulai dari CEO Sekarang Football Director Dan Menurut gue Juga Sebentar lagi Technical Director Pun Akan Dalam Dara kutip Kena Dalam Dara Fletcher Namun Berbeda Dengan John Murto Menurut Perkiraan Gue Darren Fletcher Tetap Akan Berada Di Manchester United Dengan Peran Yang Berbeda Sekali Lagi Ini Perubahan Perbaikan Dari Ineos Akan Atau Semakin Terasa Kita Lihat Seperti Apa Dampaknya Di Musim Depan Untuk Eric Tenhag Sendiri Gue Berfikir Justru Ineos Ini Akan Menyempat Sorry Ineos Justru Akan Membuat Lingkungan Yang Positif Untuk Sang Manager Dalam Hal Erick Tenhag Baru Setelahnya Dia Akan Dilihat Dengan Lingkungan Yang Sudah Baru Yang Mungkin Diharapkan Sudah Bisa Lebih Mendukung Peran Dari Sang Manager Akan Seperti Apa Erick Tenhag Dan Menurut Gue Penentuannya Akan Terjadi Di Musim Depan Kurang Lebih Demikian Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Solat Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you